Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr.a 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 Wala tunafiru Berikan kabar gembira Buat orang lain menjadi senang Wala tunafiru Dan jangan sampai Mereka merasa takut dan liar Bagaimana tersayat hatinya Kalau meminjam bahasa tanbih Kurang lebih seperti itu Wayusurullahi Dan kemudahan dari Allah itu Layakunu Tidaklah ada Melainkan senantiasa Pasti beriringan Berbarengan Selalu bersama dengan kesulitannya Inilah dua hal Di dalam hidup manusia Siapapun itu Adalah keniscayaan Di dalam hidup pasti mengalami Dua hal ini Antara mudah dan antara sulit Yang mana kemudahan dan kesulitan itu Adalah perwujudan Manifestasi daripada sifat Allah Azzawajalla Pertama Allah punya sifat-sifat Jamal namanya Sifat-sifat jamal itu Terwujud Termanifestasi Dalam bentuk segala kemudahan Kemudahan Yang kita dapat Di dalam hidup ini Begitu pula Hidup itu Tidak selamanya mudah Tetapi juga Tidak selamanya sulit Ada kemudahan Ada kesulitan Kesulitan itu Adalah manifestasi Perwujudan Perwujudan daripada Sifat jalalnya Allah Azzawajalla Inilah yang dikatakan Di dalam syair Di dalam syair Dikatakan bahwa Tidak ada kesedihan yang abadi Walasurur Begitu pula Dalam hidup manusia Siapapun itu Apalagi Orang yang beriman Tentu Ujiannya Selantiasa mendapatkan Ujian dari Allah Azzawajalla Sehingga Waktu dijagat Beberapa hari yang lalu Bang Ersabah Menyampaikan bahwa Jangan ada lagi Bahasa Saya sedang Di uji Hilangkan bahasa itu Kenapa Karena semua manusia Secara umum Dan orang beriman Secara khusus Itu semuanya Di uji oleh Allah Azzawajalla Jadi kemudahan Dan kesulitan Adalah suatu Kenisayaan Dalam hidup Disinilah pentingnya Kita belajar Zikir Disinilah pentingnya Kita berguru Kepada guru Mursyid Bahwa ibadah Yang kita lakukan Kepada Allah Dengan bimbingan Guru Mursyid Kita dididik Beribadah Bukan karena Ingin Kesenangan Bukan hanya Ingin Bukan hanya Ingin mendapatkan Kesenangan Kemudahan Di dunia Dan juga Kita Beribadah Bukan hanya Berharap Terhindar Dari segala Kesulitan Di dunia Ataupun di akhirat Meskipun Tentu itu Sudah menjadi Tabiat manusia Ingin selalu Mendapatkan Kemudahan Ingin selalu Mendapatkan Kesenangan Tetapi Dengan berdikir Kepada Allah Dengan kita Berguru Kepada guru Mursyid Kita menyadari Bahwa Senang Dan sulit Mudah Dan sulit Senang Dan susah Itu Kedua-duanya Berasal dari Allah Maka apapun Yang berdatangnya Dari Allah Kita terima Semuanya Karena itu Adalah Pemberian Dari Allah Karena kita Ibadah Kepada Allah Bukan karena Pemberiannya Tetapi Karena kita Cinta Cinta Kepada Allah Oleh Karena Di antara Pesan Akhir Dari Almarhum Al-Maghfirullah Abu Yairi Kehijaman Soleh Mutar Hujatul Arifin Pada saat Sakitnya itu Di antaranya Beliau Saya mendengar Melalui Mendengar Sendiri Beliau Berpesan Waktu itu Ada beberapa Orang Yang sedang Takziah Beliau Berkata Jika Ingin Mendapatkan Jamaliah Allah Tadi Kebaikan Kebaikan Dari Allah Anugrah Anugrah Dari Allah Sifat Sifat Yang baik Yang sesuai Dengan Keinginan Kita Maka Juga Harus Mau Menerima Jalaliyah Allah Jika Kita ingin Segala Kebaikan Dari Allah Anugrah Dari Allah Kemudahan Dari Allah Kita Juga Harus Menerima Bahwa Allah Itu Dalam Hidup Kita Tidak Hanya Memberikan Kemudahan Tapi Seringkali Kadangkala Ada Kalanya Allah Memberikan Kesulitan Itu Pun Pemberian Dari Allah Jangan Ditolak Jangan Ketika Kita Mendapatkan Kemudahan Kita Merasa Senang Dan lain Sebagainya Tetapi Ketika Mendapatkan Kesulitan Kita Terpuruk Dan lain Sebagainya Kedua-duanya Itu Ada Berasal Dari Allah Lanjut Beliau Semakin Besar Jalaliah Yang kita Terima Semakin Besar Jamaliah Yang akan Kita Terima Jika 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 Kita Sanggup Menanggung Kesulitan Dari Allah Semakin Besar Semakin Kuat Kita Sanggup Menanggung Kesulitan Itu Semakin Besar Anugrah Kebaikan Yang Akan Allah Berikan Kepada Kita Inilah Dua Hal Kenisayan Dalam Hidup Jangan Ditolak Salah Satunya Kedua-duanya Berasal Dari Allah Inilah Pendidikan Dari Guru Mursyid Bahwa Ibadah Kita Bahwa Dikir Itu Kita Maksudnya Sedidik Untuk Istiqamah Bahkan Dikatakan Bahwa Dikir Kita Itu Belum Lama Ini Ardlatul Syekh Mengorbitkan Dikir Kita Ini Adalah Dikir Ulul Al Secara Proklam Walaupun Secara Hakikat Memang Dikir Ulul Al Al Apapun Diperkenalkan Oleh Guru Mursyid Kepada Kita Yang Belum Tahu Bahwa Dikir Ini Dikir Ulul Al Al Seri Dikir Ulul Al 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 Adalah Yad Kurun Allah Kiyaman Sedang Berdiri Mereka Ingat Kepada Allah Waku Dan Sedang Duduk Pun Mereka Ingat Kepada Allah Wa Ala Junub Sedang Berbaring pun mereka ingat kepada Allah Baik Secara harfiah maknanya Secara literal Berdiri, duduk dan berbaring Pekerjaan sehari-hari kita Apapun pekerjaan yang sedang kita lakukan Apakah kita sedang berdiri Sedang duduk atau sedang berbaring Kita senantiasa ingat kepada Allah Ataupun secara maknawi Berdiri, ekonomi Kita sedang berdiri, sedang tegak Sedang kuat ekonominya Kita ingat kepada Allah Atau ekonomi kita sedang turun Sedang duduk Sedang duduk, tidak maju Tetapi juga tidak mundur Cukuplah untuk keluarga Untuk sendiri dan keluarga Belum bisa berbagi, tetapi Tidak juga kekurangan Dan ekonominya Sedang duduk, kita juga Tetap ingat kepada Allah Wa'ala junubihim Atau Bahkan sekalipun ekonomi kita Bahasa orang Batawi Lagi tengkurap Sedang terlentang Sedang berbaring Ekonomi benar-benar sedang sulit Kita juga Tetap ingat kepada Allah Karena tadi kita ibadah Memang tabiat kita ingin Diberikan kemudahan Tetapi meskipun diberi sulit Kita tetap ibadah kepada Allah Memang tabiat kita Tidak cocok dengan kesulitan Tidak menerima kesulitan Secara nafsu Kita tidak sesuai dengan nafsu kita Tetapi ketika diberikan kesulitan Kita tetap tidak lupa kepada Allah Begitupun dalam ukuran Kesehatan Kesehatannya sedang berdiri Sedang sehat maksudnya Atau sedang ada yang dirasa Atau bahkan sedang sakit Dalam setiap kondisi hidup kita itu Kita senantiasa dididik oleh Guru Mursyid Untuk senantiasa berdikir Ingat kepada Allah Amal ini Senantiasa ingat kepada Allah Dalam kondisi apapun Dalam keadaan apapun Dalam senang dan sulit Dalam sehat dan sakit Dalam keadaan mudah Dan dalam keadaan kesulitan Dalam keadaan lapang Dan dalam keadaan sempit Tidak akan bisa kita lakukan Kecuali Dengan bimbingan Guru Mursyid Melalui pintunya yang lima huruf Ta'lam qofya'nun Itulah talqin Dengan sebab talqin dikir kita Kepada Guru Mursyid Dengan barokah Kemuliaan Guru Mursyid Yang silsilahnya bersambung Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kita dimampukan Dibisakan Untuk Senantiasa berdikir Ingat kepada Allah Dalam keadaan apapun Dan dalam kondisi apapun Ibu Bapak Ikhwan dan Akhwan Yang dimuliakan oleh Allah Azzawajal Inilah Kehidupan Bahwa hidup ini Tadi antara mudah Antara kemudahan Antara dua hal ini Siapapun itu Pasti ada Pasti mengalami Kondisi yang serupa Hanya berbeda Barangkali tingkat kesulitan Dan kemudahan Yang diterima masing-masing Tetapi semuanya Mengalami hal ini Oleh karena Dikatakan La tajza Li hadisatil layali Fama li hawa disi dunia bako Menghadapi Segala perisiwa Dalam hidup ini Khususnya segala Kesulitan yang Yang kita terima Yang kita lalu Dalam hidup ini La tajza Janganlah kita merasa aneh Janganlah kita merasa kaget Dengan segala perisiwa Yang kita lalu Dalam hidup kita ini Fama li hawa disi dunia bako Tidak ada Peristiwa dunia Tidak ada Apa Suatu peristiwa di alam dunia ini Bako yang abadi Tadi Ketika kita sedang mudah Jangan terlalu bangga diri Kita ingat Di depan Barangkali Allah memberikan Ujian dan cobaan Begitupun ketika sedang sulit Ketika sedang mendapatkan Ujian dan cobaan Janganlah kita terpuruk Karena kita tahu Allah juga memiliki Sifat jamal Barangkali Di depan Allah memberikan kemudahan Istilah guru mursyid Jangan Mau beli mobil Kalau tidak bisa mundur Nah inilah Dua hal itu Maju dan mundur Adalah Suatu kenisayaan Hal yang lazim Bagi manusia Barangkali Dengan diberikannya Kita cobaan Ujian kesulitan Barangkali Allah ingin memberikan Anugrah Yang Besar Sehingga dikatakan Rubbama Akhoroka Riukod Dimaka Seperti Seperti Perumpamaan Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Umat Nabi itu Diakhirkan oleh Allah Umat Nabi itu Urutannya Adalah umat terakhir Bahasa Ramadhani Umat bontot Umat paling bontot Umat terakhir Tetapi Nanti di akhirat Menjadi Golongan pertama Umat pertama Yang memasuki Surganya Allah Azza wa Jalla Nah inilah Bahwa hidup itu Kadang-kadang Kita diberi sulit Tetapi Dengan kesulitan itu Li yukod dimak Allah ingin Memberikan kemudahan Allah ingin Memberikan anugrah Allah ingin Memberikan kemuliaan Bagi kita Semuanya Inilah Yang bisa kami Sampaikan Pada kesempatan Hidmatannya Pagi hari ini Kita bersyukur Kepada Allah Bersyukur Kepada Guru Mursid Sudah memberikan Kita Amalan Amalia Sudah memberikan Senjata Untuk kita Amalkan Menghadapi Segala Peristiwa Di dalam hidup ini Ketika senang Kita punya Amalannya Ketika sulit Kita punya Amalannya Mana Amalannya Tidak lain Dan tidak bukan Adalah Dikir Senantiasa Ingat Kepada Allah Dan Allah Semoga kita Semua Senantiasa Diberikan Sudah Kemudahan Kemampuan Untuk selalu Hidmat Kepada Guru Mursid Saudara-saudara Kita Yang sedang Sakit Tapi khusus Yang tadi Disebutkan Diantaranya Bunda Haya Diberikan Kesehatan Para Ihwan Akhwat Yang hari ini Barangkali Melakukan Perjalanan Mudik Kesira rasa Diberikan Kelancaran Sampai Pergi Dan pulang Dalam Kedan selamat Kita semua Selantiasa Ada dalam Keberkahan Guru Mursid Ini saja Yang bisa Kami sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih